Halo, ketemu lagi di channel saya, channel Merliana Saragi Kali ini kita akan belajar kembali sanggul tanpa sasak Ini boleh digunakan untuk sanggul martupol, untuk sanggul prawedding Dan juga boleh digunakan untuk event-event tertentu Nah sebelum kita lanjut video seterusnya Please dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen dan bagikan Agar orang-orang yang butuhkan ilmu boleh mendapatkan ilmu Terima kasih Yuk kita langsung masuk aja dari tahap awal Ini rambutnya yang tadinya keriting sudah saya catok dengan baik Sehingga rambutnya itu berkilau Untuk ujung rambutnya kita sudah curly Curlinya tidak usah terlalu banyak Karena itu hanya untuk membantu kita mempermudah untuk menata rambutnya Oke dan disini saya kasih bocoran Saya menggunakan sumpel yang saya gunakan dari rambut Potongan rambut saya masukkan ke dalam harnet dan ini menjadi sumpel Jadi kita simpel dalam menata rambut Nah ini langsung saja dibagi dua rambutnya Biar mudah kamu boleh melakukan pembagian rambut dari telinga kiri ke telinga kanan Hampir setengah-setengah Nah adapun ini kita akan ikat dalam bagian bawah Untuk mempermudah menahan sumpel tersebut Jadi nantinya ketika kita membentuk rambut di atas sumpel tersebut Kita tidak kewalahan dan sumpelnya tidak jatuh Jadi ini untuk menahan sumpel ya Oke Nah ini dia sumpelnya Kita jepit dengan jepit lidi Dan perhatikan harus kuat ya teman-teman Harus kencang Jadi nantinya sanggungnya tidak jatuh Setelah dipastikan semuanya dengan baik Kencang dan ketat Langsung saja kita memulai penataan dari puncak kepala Rambut bagian puncak kepala ini Kita hairspray dengan rapi Kita ambil sedikit bagian di atas Untuk memberikan volume Dan kita hairspray dengan rapi Nah ini tidak disasak Hanya saja kita membentuk gundukan di bagian atas Nah jadinya rambutnya bervolum Perhatikan cara menggulungnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah bagian rambut belakang sudah selesai Dan kita hairspray dengan rapi Kita boleh melanjutkan Penataan di bagian samping Nah ini di samping kanan Kita mulai dahulu Kita bagi dua rambut Dan parting bagian bawah itu yang pertama kita kerjain Dan kita bawa ke bagian belakang Dan tetap perhatikan cara penataannya Cara pengambilan seksion dan cara pembawaan rambutnya Agar hasil dari penataan kita rapi Nah perlu diketahui Ini untuk inspirasi saja untuk selebihnya Kita boleh mengekspresikan kemampuan kita di rambut Karena setiap orang mempunyai kreasi yang berbeda Hanya saja kita membutuhkan inspirasi dari apa yang kita lihat Nah ini bagian samping Kamu boleh menggunakan bantuan pingkau Nah ini untuk bagian samping kiri Sama tekniknya Seperti bagian samping kanan Tetap hati-hati Bawa ke bagian belakang rambut dan jepit dengan hati-hati Setelah selesai parting yang pertama Kamu boleh lagi mengambil parting yang kedua Selesaikan parting ini dengan baik Dan jangan lupa pakai bantuan pingkel Untuk menahan rambut Sehingga rambut tidak tertarik ke belakang Nah ini bagian kiri dan kanan sudah selesai Tetap hairspray dengan rapi Agar rambutnya bertahan Nah ini untuk bagian belakang Ini konsep yang kita buat disini Adalah konsep dengan cara menarik rambut Seperti bergaris-garis Seperti membentuk garis-garis Jadi ini kita susun Menyerupai garis yang melengkung Sehingga menjadi satu kesatuan Dan ini tidak terbatas Kreasi kita Setiap orang tidak terbatas Hanya saja ini yang menjadi konsep Yang bisa kita bagikan Nah kita boleh berkarya di atas Sumpel yang tadi telah kita buat di awal Nah ini dia Dan disini saya menyilangkan satu sama lain Tapi bukan langsung silang yang menyilang Tapi lebih ke lekukan Garis yang melengkung Nah ini harus disertai dengan kesabaran Untuk melakukannya Lakukan ini hingga selesai Hingga sisa-sisa rambutnya Semuanya tergulung dengan baik Terima kasih telah menonton! 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 Sisa yang dari bawah Saya angkat ke atas Untuk memberikan action Menutup perpisahan antara rambut Yang dari bagian depan ke belakang Jadi tidak kelihatan kosong Terima kasih telah menonton! 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 Dan ini dia hasilnya! Dan ini saya jepit di bagian perbatasan tetap! Dan sini dia hasilnya! Dan ini dia hasilnya! Selamat menikmati! Dan semoga bermanfaat! Mudah-mudahan ini boleh menginspirasi teman-teman dalam berkarya! Kurang lebihnya tetap kita masih dalam proses belajar! Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Dan salam sehat dari saya Bye-bye Bye-bye Bye-bye